disini saya sudah menyiapkan sebuah file excel ya yang dimana di dalamnya terdapat angka-angka yang ribuannya dipisahkan oleh tanda koma ya seperti ini teman-teman 10.000 ini dipisahkan oleh tanda koma ya 5000 dan seterusnya nah sekarang bagaimana cara kita merubah tanda koma ini menjadi titik kita pergi ke bagian file kemudian kita pilih option yang paling bawah ini teman-teman nah pada bagian ini kita pergi ke bagian advance ya yang ini kita klik dan ke kita hilangkan tanda centang pada bagian use system separator ya dan pada bagian 1000 separator kita ganti dari koma menjadi titik sedangkan pada bagian desimal separator teman-teman bisa ganti ataupun tidak ganti kali ini saya ganti ya dari titik menjadi koma ya sehingga kita bisa melihat perbedaannya nanti kemudian kalau sudah kita klik OK maka kita akan langsung bisa melihat yang tadinya ini semua koma ya ribuannya dipisahkan koma sekarang sudah menjadi titik ini adalah yang sebelumnya teman-teman ya dimana ribuannya dipisahkan oleh koma dan setelah kita setting tadi dia sudah berubah menjadi titik semua seperti ini ya untuk mengembalikannya teman-teman bisa kembali lagi ke bagian file pilih option ya Hai kemudian kita pergi ke bagian advance dan pada bagian use system separator teman-teman bisa kita mengganti lagi yang thousand separator nya dari koma menjadi titik ya kemudian klik OK maka disini akan langsung berubah mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat jangan lupa like kalau anda suka share untuk membantu yang lain serta subscribe Terima kasih selamat menikmati